What do you think? You like it? I like it Hi guys, selamat siang! Welcome back to my adult vlog So hari ini aku mau bikin nastar lagi guys Kemarin tuh aku masih punya selai nih Sebetulnya harusnya beberapa hari yang lalu udah dibikin ya Karena akunya sibuk banget ya Jadinya gak kepegang ini yang namanya bikin nastar So bikin nastarnya aku ngikutin yang resepi yang kemarin ya yang di google Sebetulnya aku punya beberapa resepi lagi yang lebih mudah daripada itu Tapi karena gak tau kenapa ya aku sukanya yang kemarin gitu So sekarang kita bikin Sekarang kita mulai ya Apa aja nih Sebentar, aku ditulis dulu kok disini Tulis takut lupa nih resepnya Sebentar ya aku cuci tangan dulu Biar bersih, aku tuh gak punya blog Aku tuh gak punya globs guys Jadi ya harus cuci tangan dengan bersih Nah udah Nah sekarang kita mulai ya So Nih aku ngikutinnya dari yang dari google Tak disini Nah kita mulai ya Tapi aku ini pakai butter aja Nah 300 butter 300 butter Ini kurang lebih 300an Terus kuning color Ini Oke Tuh 2 Dry milk atau susu bubuk ya 20 gram Oke Tuh Kita tambahin aja sedikit Kemudian Kemudian masukkan gula halus Oke Sekarang kita kocok 300 butter sali butter Terus 20 gram dry milk 2 Kuning telurnya aja 800 gram Gula bubuk Udah Kita campur aja Sepertinya sudah tercampur rata ya Tuh gampang sekali kan Nah sekarang kita tinggal masukin terigunya sama tepung maizena Sebanyak 300 gram 300 gram itu hampir 2 2 cup ini kalau nggak salah 2 cup 2 sendok Dan 50 Dan Atau 4 sendok kalau nggak salah ya 50 gram itu Ini harusnya diayak ya Sekarang kita aduk Gentle aja kayak gini Tuh Kayaknya aku masukin Vanilla kali ya Biar agak wangi gitu Coba aku masukin vanilla aja deh Tambahin ya Oke guys aku tambahin vanilla aja sedikit kali ya Hmm nice Oke Kita campur lagi Kemarin juga cuman aku aja yang makan Karena kaduta sama manika nggak suka Dari Lausanne nggak suka Katanya terlalu kering Ya memang Terlalu kering Padahal Di 2 hari itu jadi kayak lembut gitu loh Padahal ini adonan yang menurut aku paling lembut Yang aku pernah bikin gitu Tapi ya Nggak tau lah kenapa Dia nggak suka kayak ini ya Ini kayaknya bakal lebih bagus dari yang pertama kali aku bikin beberapa minggu lalu loh Keliatannya sih Oke Sekarang kita aduk-aduk pakai tangan aja kali ya Biar adonannya tercampur dengan baik Katanya kalau udah nggak lengket ke tangan itu Itu adonannya bagus katanya Bener nggak sih Coba temen-temen tulis di kolom komentar bener nggak sih Kalo bikin nastar Adonannya Kalo udah adonan kayak gini Nggak nempel ke tangan Itu tandanya si adonannya bagus Katanya bener nggak sih Tulis di kolom komentar Buat temen-temen Oke Sekarang kita adonannya Aku simpen dulu di kulkas selama kurang lebih 30 menit ya temen-temen ya Biar si teksturnya nanti nggak meleber ya Oke sekarang simpen dulu di kulkas selama kurang lebih 20-30 menit lah ya Atau sampai setel Nah sementara itu Sambil nunggu Sekarang kita beres-beres bagian ini dulu ya Aku suka banget masak Suka banget yang namanya baking Tapi yang paling males itu pas bagian beres-beresnya Ya beginilah yang paling males Beresinnya Kan kalo disini apa-apa sendiri kan Ada yang bantuin Apa-apa harus sendiri Jadi ya beginilah Kita tuh harus butuh-butuh mandiri temen-temen Nggak bisa kita ngandelin siapa Suami atau apa gitu Ya jadi apa-apa dikerjakan sendiri gitu ya temen-temen Oke sekarang udah bersih Kita cuci dulu Sekarang kita cuci dulu Sambil nunggu Sekarang aku mau bikin barbecue chicken Ini sangat mudah sekali Tadinya aku mau bikin chicken wings Sweet chicken wings alaku Tapi kayaknya aku pangsih bikin barbecue aja gitu Dipanggang gitu ya Kalo aku sih bilangnya barbecue ya Tapi I don't know Let's try Pokoknya ini sangat simpel banget Buat temen-temen yang di UK Kalo mau bikin kayak barbecue-barbecue-an Kan biasanya dipanggang di luar ya Nah karena aku punya cuacanya lagi begini juga Dan pengen cepet-cepet Jadi panggangnya di ini aja Di open aja gitu Nah ini satu kilo chicken wings Jadi gampang banget Ini pokoknya tubuhnya cukup pake saos tiram Sama kecap manis udah 2 macem itu aja Udah langsung endolito banget deh pokoknya Pokoknya buat sweet chicken wings ya Nanti aku akan share sama kalian Resepnya Nantilah ya Karena sekarang itu aku gak punya minyak nih guys Jadi kan itu harus digoreng dulu Biar ayat miski gitu Nah cuma begini aja di marinet Tunggu 1 menit lah ya Ini tuh enak banget Cobain deh Pokoknya gak perlu macam-macam sama bumbu yang aneh-aneh Pokoknya bumbu ini Saos tiram Sama kecap manis udah itu aja Gak perlu banyak-banyak yang penting Ter-cover aja gitu semua Dagingnya Dan nanti makannya sama chips Nanti aku bikin chips di air fryer Udah Gini aja Nanti juga dengan sendirinya bakal Krispy gitu bakal kering Sekarang kita masukin ya Kita tanggang Tanggangnya di bagian grill ya Sudah dengan temperature yang 180 derajat Dan kita waktuin 30 menit deh 30 menit aja deh Gak apa-apa Jadi sambil nunggu ada nasi nasar siap dibentuk ya Ini kalo punya kucing tuh enak banget nih Jadi rajin gitu Karena kucingnya kan makan disini ya Tapi mereka tuh gak stay di kitchen sih Mereka cuman makan aja Karena kadang mereka tuh suka Line ke desk gitu Jadi suka manjat kesini Jadi kita tuh harus bener-bener regular Bersihin Jadi lebih rajin gitu Jadi beberapa kali sering banget Sehari itu beberapa kali gitu Walaupun gak kotor Tapi tetep Harus dibersihin di lap-lap Paling tidak disemprot-semprot ya Sampai dulu sejenak deh Di luar sekarang menunggu lagi guys Tuh lihat Tapi gak hujan Mobil si Daddy Lawson Gak ada di luar Karena dia lagi Perking course Si Mindi lagi di belah sana Kita parkir di tempat parkir tetangga Gak apa-apa deh Oke temen-temen sekarang Baru 15 menit sih Coba kita lihat Coba kita lihat adonannya ya Wah sepertinya si adonannya bagus nih Oh iya bagus Tidak terlalu lama-lama juga ini bagus nih Oke sekarang kita mulai ya Ini aku mau semain rata Jadi aku senok-senok Kalau sekarang aku pengennya dibulet-bulet aja deh Gak perlu dibentuk-bentuk kayak kemarin Gak apa-apa lah Coba Oh ini gede-gede ya Ini kayak bentuknya gede-gede begini ya Gak apa-apa lah Gedean gak ya Kayaknya cukup deh Oh iya kayaknya cukup deh segitu aja deh Sekarang aku bentuknya bulet-bulet gini Tapi nanti diatasnya aku kasih cengkeh ya biar wangi gitu Si Monika harusnya bantuin ini Tapi dianya lagi pengen main katanya Udah lah gak apa-apa Hari ini si Monika gak sekolah Hari ini ada strike dari gurunya Jadi gurunya Monika hari ini tidak masuk Jadi kelas Monika itu diliburkan Tapi kalau kakak Duta masuk sekolah So kita beresin dulu ini ya Ini aja lah Oh dulu ya Ini aku suka gitu Segini Nah kalau selainnya tuh tinggal sedikit lagi Kayaknya nanti kita tambahin dalamannya pakai Aku pakai ada jam kok Coba nanti kita lihat ya Nah sekarang kita Pakain cengkeh diatasnya Biar kayak manis gitu Gimana ya kayak pemanis aja gitu Tuh Jadi kayak jeruk ya Jadi bentuknya ini kayak jeruk-jeruk gimana gitu ya Gak tau lah Yang penting cantik aja Kalau aku sih yang penting rasanya sih Karena penambah dari Cengkeh ini jadi rasanya Kenastarnya jadi lebih wangi gitu Lebih enak Sekarang kita oven, kita panggang kurang lebih 15 atau 20 menit Kita lihat aja sampai warnanya agak kecoklatan ya Nanti Nah sekarang kita panggang di bawah Bahannya masih ada ya Ini ada sempat empat lagi Coba kita pakai apa ya dalemannya Karena si selainnya ternyata gak cukup So aku ada beberapa selain disini Pakai ini bagus gak ya Tapi ini lebih ke orange sama malen Masa sih Coba kita bikin beberapa biji deh Nanti kita rasain Kita bereksperimen aja kali ya Ini ada strawberry jam I'm not sure Terus ini jam ada blackcurrant Masa sih blackcurrant Kurang tau juga sih guys Coba ini ada Ini ada raspberry Kita coba bereksperimen aja kali ya Gak ada salahnya kok Dicoba Sekarang isinya sama beberapa jam ini Nanti kita lihatin ya Oke Isiannya sama Raspberry Strawberry jam Dan Sama mama lain Agak weird sih Tapi It's okay lah kita coba Why not gitu ya Bentuknya gak akan kayak Si nastar itu gak akan diisi gitu Jadi aku lebih akan Taruh di atasnya gitu Jadi bulet-bulet taruh di atasnya gitu Jadi kayak Kayak gini Di atasnya nanti ditaruhin Aku gak tau deh Bentuknya kayak apa It's okay lah Namanya juga bereksperimen ya kan Tapi ini kegedean kali ya Coba kita kecilin aja dulu deh Kayaknya itu kegedean Coba kita bulet-bulet kayak gini Aku gak tau ini kue apa namanya Adonannya masih ada Cuman gak tau ini Apa namanya Jadi mau dimaklumi ya Temen-temen Jadi agak-agak crazy gimana gitu ya Nah kayak gini Jadi kayak mangkok gitu ya Lihat udah kayak martabak ya Kayak martabak kecil-kecil gitu Tapi it's okay Kita cobain Namanya juga bereksperimen ya kan Tuh Kayak gini aja lah pokoknya Yang penting si jamnya nanti ada di atas gitu Raspberry So ini raspberry So ini raspberry Gak terlalu banyak Oh ini kebanyakan nih kayaknya Oh kebanyakan Kita ambil dulu Kita ambil dulu Aduh rempong juga ya Rempong aslinya Nah segitu aja Nah Nah segini aja Kayaknya cantik tuh Tuh cantik Tuh raspberry Sekarang strawberry Strawberry sama raspberry Kayaknya hampir sama bentuknya ya Cuma rasanya aja yang beda Tuh Tapi agak beda ya Kalau raspberry itu agak merah banget Kalau strawberry agak muda gitu Ini strawberry satu lagi deh Nah satu lagi adonannya masih ada Ini bikin kayak Aku gak tau lah Bentuknya jadi jangan boring ya Kayak biasa-biasa aja Aku udah bentuk-bentuk kayak gini nih Ikat kayak gini Gak tau Aku dari mana Ide nya gak tau lah pokoknya Tiba-tiba muncul aja gitu di otak Harus kayak gini Tuh Jadi kan gak boring ya Jadi ada kayak teksturnya gitu lah Nah kalian Namain Kue ini kue apa coba Sekarang satu lagi Isi Mamalai Nah Gini coba Gak tau lah bikin Kayak bikin apa ya Kayak bikin daun gitu ya Aku gak tau lah namanya ini apa Aku pusing Aku pusing Tapi rasanya sama aja kali ya Kalau rasanya tuh Tiga lagi Tuh So temen-temen kasih tau ini namanya kue apa coba Tulis dong di kolom komentar Ini terakhir There you go Yes Atasnya ya pake kuning telur biar cantik gitu ya Coba temen-temen namain ini namanya apa kue Dan ini juga Sekarang kita oven ya Oke temen-temen Sepertinya yang ini yang bawah udah selesai Coba kita ambil Bukan terlalu maten banget Kita masukin yang ini Kan cantik banget Biarin dingin dulu sebentar ya Anyway Sambil aku lagi nonton tuh Lagi nonton YouTube di kulkas Kalian udah nonton belum video aku sebelumnya Tonton dulu ya Jangan lupa Ternyata yang enak tuh yang ini justru Yang pake mamalai Pake mamalai tuh enak banget Cuma tadi karena aku nambahkan agak sedikit terigu Jadi agak sedikit keras ya Jadi gak sekelompok Memang gak pecah Tapi sedikit keras Tapi ini enak banget nih Yang ini Tapi kalo yang nastar yang ininya Enak Tapi ya gitu Gak terlalu empuk Mungkin tunggu dua hari kali ya Gak sama yang kayak minggu beberapa minggu yang lalu Hmm nice Dan ini Yang ini kayak biskuit Tapi yang ini lebih enak loh rasanya Sama jam Jadi kayak Kayak biskuit Kayak kayak gitu Pokoknya ini enak deh Yang ini Gak tau coba nanti ditanya anak-anak ya Kemen segera ung Terima kasih telah menonton!